Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari gempak yang bertajuk Syuib Hairan dengan sikap netizen yang cepat menilai. Pelawak Syuib Sepatu mengakui dia rasa hairan dengan segelintir netizen yang kurang senang sekiranya dia ingin berkahwin dengan usahawan bernama Wati Hanifia. Malah Syuib memberitahu ada juga segelintir netizen yang terus menilai wanita ini sedang rapatnya itu akan menjadi seorang ibu tiri yang garang. Diorang tak sabar, kena marah, saya kawin, kang kalau saya kawin nanti orang marah. Bila Anita Baharung kawin, tak cukup setahun suami meninggal, dunia tak ada isu pun. Contohlah kalau saya nak kawin, orang nak buka cerita dia, belum tahu dia macam mana pun dan nak cakap-cakap boleh ke dia nih. Muka garanglah kalau jadi mak tiri. Saya jadi tak faham mungkin orang tampil berat, pasal saya sebab itu mahu yang terbaik untuk saya tapi bila kita nak berubah berumah tangga, kita saja yang tahu, yang kenal pasangan kita saja, mungkin orang hanya nampak keluaran, kata Syuib kepada gempak. Tanpa Syuib lagi, dia turut melakui berasa rimas dengan terasa hati apabila menerima pernyataan mengenai pengganti ala yurham istrinya, Siti Sara. Sebenarnya ada iya, juga rasa rimas, kadang-kadang saya jadi sensitif bila orang tanya dan ada pengganti ke soalan itu, agak sensitif buat saya. Bukan apa, kalau kita sedih orang tahu tak tahu iya nak cakap, orang tak faham ke atau mungkin memang mereka ambil berat kot ujannya. Untuk rekod Syuib berkahwin dengan Siti Sara, pada 26 Februari 2011 dan pasangan itu dikorniakan 4 anak Wais Alkarni 12 tahun, Dizahira Talita Zara 10 tahun, Arek Martin 8 tahun, dan Ayos Afan yang baru berusia setahun. ala yurham Siti Sara meninggal dunia di unit rawatan rapi ICU Hospital Consular Tuan Kumu Kris, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM akibat COVID-19 pada 9 Ogos 2021. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!